Tim kolaborasi nasional Fanta meluncurkan gerakan muda menyala sebagai wadah dan kreativitas anak muda untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Komandan TKN Fanta Arief Rosit Hasan mengatakan, pengembangan sumber daya manusia muda menyala ini tidak terkait dengan kampanye atau aktivitas politik elektoral. Gerakan ini dianggap bisa menjadi hal nyata untuk pembangunan sumber daya manusia, sering berjalannya masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode 2024-2029. Menyadari bahwa kita-kita yang pernah jadi tim ini memang menjawab. Memastikan 5 tahun yang akan datang, insya Allah kalau banyak umum juga 10 tahun, Pak Prabowo-Gibran bisa menjadi presiden dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang besar, dari 1.8 persen tadi dengan zero kemiskinan, zero kegimpang dan seterusnya. Jadi karena itu kita menyeluruhi juga bahwa anak-anak muda tidak hanya yang ada di nasional, tapi ada juga sampai ke desa-desa. Kita punya namanya Fanta Village yang isinya ada tukang parti, petani yang sukses mem-mentoring anak-anak petani di Bogor sana, mengirim mereka sampai ke Hongkong, sampai ke Kipang, dan lain-lain. Itu yang saya diskusikan dengan Pak Sandika dan Pak Taufan, sehingga dari mereka lah usulah untuk perlu ada semacam platform namanya Muda Menyala ini. Ini bukan menyala yang kampanye-kampanye Jakarta ini, bukan. Tapi ini Muda Menyala ini untuk sebuah anak muda yang kita pengen dorong mereka punya potensi yang berbesar lagi dalam bangsa. Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Pakar Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah mengapresiasi Teken Fanta yang telah meluncurkan gerakan muda menyala, di mana salah satu potensi terbesar bangsa adalah dari generasi muda. Oleh karena itu dia mengaku optimistis dengan pengembangan sumber daya manusia ke depan Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi. Saya melihat gerakan teman-teman muda penyala ini sesuatu yang saya kira akan menjadi randasan bagi kita yang lebih percaya kepada diri kita, kepada masa depan kita, kepada masa depan bangsa ini. Karena mereka muda ini, mereka betul-betul menciptakan harapan bagi bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.